Hai semua, selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bersama saya, Wahyu. Dan di video kali ini, saya ingin sharing ke teman-teman beberapa aplikasi yang disediakan oleh macOS secara gratis untuk membantu teman-teman membuat atau mengedit sebuah video. Gak usah kita panjang lebar, mari kita mulai. Perlu diingat kembali bahwa semua aplikasi yang akan saya mention di video ini semua sifatnya gratis ya, teman-teman. Jadi tolong jangan expect too much terlebih dahulu. Coba kita ambil sisi positifnya dan bersyukur bahwa aplikasi ini semua gratis dan kita bisa bebas menggunakannya sekreatif mungkin. Aplikasi atau tools yang akan saya mention di video ini sangat cocok untuk teman-teman para pemula yang ingin coba-coba atau iseng-iseng membuat atau mengedit sebuah video dan nantinya mungkin ingin upload ke YouTube atau ingin simpan secara pribadi saja. Kalau kita coba breakdown berdasarkan kesotohan saya ya, sebuah video itu ada 3 unsur elemen utama. Nomor 1 ada video, footage, atau foto. Di kedua ada background music atau mungkin sound effect. Dan ketiga ada semacam image, thumbnail, atau gambar tambahan untuk membuat videonya lebih menarik. Nah, kalau kalian sudah memiliki 3 elemen utama tersebut, kalian sudah siap untuk membuat atau mengedit sebuah video dengan tools-tools yang akan saya mention di video ini. Dan mungkin ke depannya kalian bisa langsung upload ke YouTube atau bisa kalian simpan untuk koleksi pribadi. Aplikasi pertama yang saya gunakan untuk mengedit sebuah video adalah iMovie. iMovie ini adalah aplikasi bawaan dari macOS. Jadi untuk mengakses aplikasi ini, kalian cukup buka spotlight dan tulis iMovie. Hayo, masih pada ingat kan cara buka spotlight? Kalau lupa, langsung cek aja video saya sebelumnya ya. iMovie ini menurut saya juga sudah cukup mudah untuk digunakan para pemula. Apalagi fitur-fiturnya itu menurut saya sudah mencukupi juga sih untuk kita kenalan dengan dunia mengedit atau membuat sebuah video. Saya pun sampai sekarang masih menggunakan iMovie untuk mengedit semua video yang ada di channel saya ini, teman-teman. Sembari nabung untuk bisa beli Final Cut Pro. Dan kenapa saya masih menggunakan iMovie ini? Karena menurut saya masih bisa mencukupi segala kebutuhan saya. Dan juga pastinya karena gratis. Fitur di iMovie ini kalau kalian lihat sudah cukup lengkap juga ya, teman-teman. Kalian sudah bisa upload custom videos, streaming, cek timeline, transition, sound effects, dan juga layering beberapa video dan foto. Kekurangannya sebetulnya ada di layering ini juga, teman-teman. Karena untuk video atau foto, kalian maksimal punya 2 layer. Dan untuk audio atau sound effect itu juga maksimal 2 layer. Jadi kalau kalian ingin butuh lebih dari 2 layer itu, ya mungkin saya sarankan compile, abis itu buat lagi satu lagi. Dan ingat juga, teman-teman. Ini kan aplikasi masih gratis. Jadi kita harus bisa menggunakannya sekreatif mungkin. Masuk ke bagian pembuatan atau penambahan musik untuk video teman-teman. Kalian bisa kok masukin musik apapun untuk video teman-teman ya. Kalau kalian suka lagu Maroon 5, kalau kalian suka lagu Tulus, kalian bisa masukin musik-musik itu langsung di iMovie juga. Tapi teman-teman kalau memang ingin membuat musik sendiri yang original atau authentic, itu kalian bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh macOS secara gratis, yaitu GarageBand. Lagi-lagi, kalian bisa membuka aplikasi ini via Spotlight, dan ketik GarageBand, dan langsung kalian bisa ngulik berjam-jam untuk membuat musik kalian sendiri. Di sini kalian bisa ngeliat beberapa preset atau template suara alat-alat musik yang disediakan langsung oleh aplikasi GarageBand ini secara gratis. Tapi kalau kalian pengen masukin suara musik kalian sendiri, misalnya kalian punya gitar atau piano, kalian bisa langsung masukin juga ke GarageBand ini. Inti dari GarageBand ini adalah untuk bisa teman-teman membuat musik se-original mungkin atau se-authentic mungkin, dan kalian bisa gunakan untuk video-video kalian masing-masing. Beberapa video yang ada di channel ini, saya buat musiknya pun dari GarageBand. Kenapa? Karena saya ingin menghindari atau bisa dibilang pengen jaga aman dari copyrights kalau misalnya kita upload video ke YouTube. Tapi kalau kalian malas untuk membuat musik sendiri, dan merasa mungkin nggak ada jiwa musiknya, tenang, karena YouTube pun sudah menyediakan audio library di mana kalian bisa mengulik atau meng-download segala tipe musik yang ada di audio library tersebut. Dan semua itu sifatnya gratis dan bebas dari copyright. Kalau teman-teman semangat dan gigih, kalian bisa mencari musik-musik bagus juga loh di audio library ini, karena beberapa YouTuber pun juga menggunakan audio library yang disediakan oleh YouTube untuk video-video mereka. Tapi kalau kalian malas juga untuk mencari musik di YouTube Audio Library, masih ada satu cara lagi, kalian bisa langsung cek di iMovie, karena di iMovie itu sudah menyediakan beberapa sound effect dan musik-musik singkat yang bisa kalian gunakan di video-video kalian. Tapi balik lagi, kalau kalian ingin menggunakan sound effect atau musik yang ada di iMovie, pastinya terbatas dengan apa yang ada di aplikasi tersebut. Dan ya, bebas untuk kita menggunakannya sekreatif mungkin. Kalau kalian tertarik membuat text atau image seperti ini, ini, atau ini, kalian bisa membuatnya di Photopea. Aplikasi ini sebetulnya available juga untuk Windows ya teman-teman, dan menurut saya aplikasi ini sangat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengedit foto secara santai dan juga males ngeluarin duit untuk membeli license Photoshop. Karena interface maupun shortcutnya pun sama persis kayak aplikasi Photoshop, tapi yang edisi lama ya teman-teman. Aplikasi ini sifatnya web-based, jadi kalian bisa akses aplikasi ini cukup menggunakan satu, internet, dan dua, browser favorit teman-teman. Sebetulnya ada satu website atau aplikasi lagi yang sifatnya mirip seperti Photoshop, yaitu Canva. Tapi setahu saya, Canva kalian harus registrasi dulu nih untuk membuat akun di Canva baru bisa menggunakannya. Walaupun memang gratis juga ya teman-teman. Tapi kalau kalian seperti saya, yang males untuk registrasi aplikasi-aplikasi tersebut menggunakan email dan lain-lain, mungkin Photopea ini bisa menjadi solusi atau alternatif teman-teman. Berikut adalah beberapa aplikasi yang saya gunakan secara gratis di macOS untuk membuat atau mengedit sebuah video. Karena laptop ini sendiri menurut saya harganya sudah cukup mahal ya teman-teman. Jadi saya mencoba untuk mencari atau mengeksplore aplikasi-aplikasi yang sifatnya gratis, yang bisa saya gunakan untuk membuat konten di YouTube. Mungkin kalau teman-teman punya rekomendasi aplikasi yang sifatnya gratis juga, dan misalnya kita menggunakannya dan di akhir ujungnya tidak ada watermark, boleh teman-teman langsung aja tulis di komentar di video ini ya. Barangkali juga berguna banget untuk saya gunakan untuk melanjutkan membuat konten seperti ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini juga. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like, di-share, di-comment, dan pastinya dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Sekian dari saya. Stay healthy, stay friendly, and keep up the positive vibes. Adios! Sub indo by broth3rmax